Hari ini kita ke datangan Honda WR-V Jadi sang owner dari Honda WR-V ini datang ke sini Dengan keluhan pertama Mau mengurangi suara sekitaran Mau mengurangi suara hujan Dan kata sang owner juga Kepengen suara ban jauh lebih berkurang Dan setelah kita bongkar Kondisinya seperti ini Di bagian plafon ini langsung ke plat body Lantainya seperti ini Yang warnanya cenderung lebih gelap adalah Perdamas pal bawaan pabrik Di bagian belakang Tepongnya ini langsung ke platnya Ini langsung ke plat luar Di bagian samping Setelah door trim kita lepas Plastiknya kita lepas Ini langsung seperti ini Plat luar ini plat dalam Oke gak masalah Kita punya racikannya Kita bakalan bikin dalam waktu satu hari Honda WR-V ini jadi jauh lebih maknyus Sekaligus juga Kita mau upgrade audionya Jadi kita pertahankan spekker aslinya Head unit aslinya Semua kita pertahankan Kita mau suntik dengan processor Dan kita mau penambahan sabu perkolong Dengan sistem pola perkabelan PMP Oke gak usah kebanyakan bahasa basi Langsung kita gaspol Sekarang posisi jam 9 Lebih 15 Nanti kurang lebih maghrib Ataupun jam 7 Mobil sudah siap Serah terima kunci Dan Tutupan pintunya Kondisi masih kosong Tutupan ya Getar ya Nih Tuh Getar semuanya Suara plat bodinya Cuma pakai tangan Kayak begini Tapi nanti di akhir video Kalian bakalan lihat Perubahannya beda banget Jauh lebih maknyus Untuk perangkat audio Mau kita pasang di Honda WR-V ini Jadi processor kita menggunakan Kodia V Delta 6 Channel Terus sabu perkolong kita Menggunakan performa Dan perkabelannya Kita menggunakan kabel PNP Khusus untuk Honda WR-V Jadi bener-bener Gak ada potong kupas kabel Sama sekali Tinggal plug and play Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati di bagian trim plastiknya dulu sudah full rapat kita kasih dengan lapisan rubber batil terus di bagian kolongnya sudah kita kasih sebanyak 2 lapis rubber batil dan sudah kita finishing dengan roller pola habis ini bagian sebelah sini kita finishing dengan lapisan berdampom dan bagian sebelah sini kita finishing dengan cat hitam terus kita masuk ke dalam kabin mulai dari bagian pintu belakang sudah full rapat dengan lapisan rubber batil masuk ke dalam kabin mulai dari bagian ban serep tepong lambung lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard termasuk ke bagian plafon pintu-pintu sudah full rapat banget dengan lapisan rubber batil dan pembagiannya di bagian plafon itu ada 2 lapis rubber batil di bagian bawahnya dashboard itu totalnya ada 4 lapis rubber batil di bagian lantai 2 lapis di bagian tepong ada 3 lapis di bagian ban serep juga ada 2 lapis terus semuanya ini juga sudah kita finishing dengan roller pola jadi bentuknya seperti ini efek yang kita dapatkan adalah pertama peredamannya bekerja secara maksimal terus dia benar-benar lengket banget karena semua angin-anginnya sudah kita buang jadi si peredam bus warrior ini rubber batilnya sudah benar-benar maksimal mengikuti kontur dari plat-plat yang ada di mobil ini oke habis ini kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu paling belakang sudah full rapat dengan lapisan peredam foam masuk ke dalam kabin mulai dari bagian ban serep tepong lambung lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard ke bagian plafon sudah full rapat dengan lapisan peredam foam dan suka ada yang nanya ke saya airbagnya gimana kalau dikasih peredam di bagian plafon airbag itu di sini peredam kita di bagian sebelah sini jadi airbag dan peredam foam itu tidak bersinggungan sama sekali jadi jawabannya tetap benar-benar aman karena jaraknya juga cukup jauh jadi airbag itu bagiannya sebelah sini samping-samping peredam kita di bagian atasnya jadi jauh banget terus untuk di bagian kolong ban depan terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini foamnya itu nempelnya bukan di plat besi ya tapi di lapisan rubber batil yang juga bukan sekedar selapis tapi ada dua lapis dan bagian sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam oke habis ini kita cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita terus mulai kita pasang lagi apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari atas menuju ke bawah sambil kita pasang perangkat audionya dan untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Blaupung seperti ini dia udah benar-benar empuk banget nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu jadi di bagian door trim sudah benar-benar senyap jadi bahan yang kita gunakan di Honda WR-V ini kita menggunakan 5 jenis bahan yaitu rubber batil dari Bus Warrior Flat foam Heavy foam foam rebounded dan kita finishing di bagian door trim dengan foam akustik dari Blaupung Terima kasih telah menonton! Oke sekarang posisi jam 6 lewat dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini yang paling utama pelafon benar-benar utuh banget habis itu joknya juga presisi banget dek-deknya juga benar-benar presisi dan sebagai contoh door trimnya benar-benar lurus banget tutupan pintunya tutup pelan gak ada getaran sama sekali kan di awal video getarannya dah siap banget sekarang benar-benar padat banget dan sekarang flat body-nya manjus banget ini suara saya agak terganggu karena kita lagi hujan deres cuacanya dan pintunya cuma pakai satu jari pintunya gak berat sama sekali oke habis ini kita cek dulu apakah ada malapangselnya mobil ini melalui indikatornya oke ini kita coba satu perdana setelah kita bongkar tapi sebelum saya suffer saya mau jelasin kalau posisi penempatannya subwoofer kolongnya kita taruh di bawah bangku depan kiri dan pressure kita taruh di bawah bangku driver indikator aman semuanya jadi yang logo ini adalah logo door open karena kita lagi buka pintu untuk ngambil gambar kita cek kamera kiri aman send kiri connect ke kamera kiri aman kamera mundur aman lampu tamah aman clock lamp aman lampu jauh aman send kiri aman send kanan aman hazard aman power window aman free track juga aman oke habis ini kita coba cek sound oke sekarang kita masuk ke sesi cek sound gimana suara di Honda WR-V ini ayo dengerin bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati jadi contoh gambaran suaranya tuh kayak gini ini kan speaker semua asli twitter juga asli kita hanya menambahkan subwoofer kolong dan kita suntik dengan profesor bayangan suaranya jadi kayak gini beneran beda banget kenapa saya bisa bilang beda jadi kalau bawaan pabrikan itu kan suara yoo kiri kanan masing-masing lah tapi sekarang semua itu nge-blend banget di di ini nih di patung sini seakan-akan disini suaranya ini kan ada hiasannya nih di atas lubang AC sini terus suara subwoofernya posisinya kan ada di bawah bangku depan kiri tapi juga seakan-akan dari sekitaran sini keluarnya ini nge-blend halus banget jadi seakan-akan dashboard dari Honda WR-V ini jadi kayak panggung kayak kita lagi nonton konser tipikal audio kayak gini untuk semua aliran musik itu masuk banget mulai dari kita main lagu jazz bossa nova pop edm dangdut koplo remix semuanya bisa kita mainin dan gak bakalan bikin kuping capek oke kan kalian sudah dengerin sesuaranya sekarang kita coba test drive oke sekarang kita lagi nyoba test drive kita masuk di medan perumahan ini kebetulan hujan lagi terus banget saya tuh paling seneng kalau test drive pas hujan-hujan di bagian platform sama sekali gak ada suara air hujan padahal hujan lagi terus loh ini ini jalan genang tuh suara cipratan air gak kedengeran cuman ada suara dari kaca ini kita lewat genangan loh suara cuman dari sini kita masuk aspal kasar maknyos banget ini tuh aspal medium tapi bener-bener kita lewatin halus banget dan suara sekitaran bener-bener sayup-sayup minim banget jadi Honda WR-V ini kesimpulannya hari ini setelah kita kasih full perdam bener-bener kerasa signifikan banget perubahannya ini kan kita lewat di aspal yang genang ya aspalnya basah suara cipratan air itu bener-bener tipis banget nih suara lalu lintas bener-bener lirih banget tuh maknyos banget ya bener-bener luar biasa dan suara hujan di bagian atap sama sekali gak kedengeran yang ada cuman dari kaca jelas dong kalau kaca gak akan ada obatnya tapi di bagian atap senyap banget untuk total pengerjaannya seperti ini tadi kita mulai jam 9 ini sekarang jam 7 lewat 4 mobil sudah siap serah terima kunci dan total biayanya perdam dan audio seperti ini habisnya di angka 13 juta rupiah kalau kalian kepengen lihat full video cinematicnya kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi jangan lupa like, komen, dan subscribe saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen pasang perdam ataupun upgrade audio mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin maknyos saya Lutfi mohon maaf kalau udah salah-salah kata see you next video ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax